Alvian menorong kursi roda yang diduduki oleh Firda istrinya ke teras untuk berjemur dengan sinar matahari pagi Firda terjatuh dari tangga ketika mengejar Ravasa yang marah dan kecewa Sudah seminggu Firda dirawat di rumah sakit itu Cidera pada tulang pinggulnya sudah mulai membaik Tapi masih harus menjalani terapi untuk pemulihan ya Alvian menyuapi istrinya makan sarapan paginya Bah, apa kabar Rav sekarang? Sejak dia pergi, kita belum mendengar kabarnya lagi Kasian anak itu, ternyata ia sangat menderita dengan kondisinya Kita tidak bisa memahaminya selama ini Firda menyentuh tangan suaminya Orang-orang papa masih tetap mencarinya Mama gak usah terlalu memikirkannya Dia tidak sendirian, ada Rai bersamanya Meski itu salah dan kita tidak suka Tapi setidaknya Rav tidak sendirian Alvian mengusap mata istrinya yang mulai bergajah Dirangkulnya bahu istrinya dengan panu rasa sayang Apa maksud Tuhan dengan semua keadaan ini, Pak? Anak kita satu-satunya berperilaku menyimpang Padahal kita menidiknya, merawatnya penuh kasih sayang Dan sesuai ajaran agama kita Kita tidak tahu rahasia ilahimah Mari kita berbanyak doa Semoga Allah meluruskan semuanya menjadi baik kembali Kirana juga belum ada kabarnya, Pak Kasian anak itu, ia ikut menderita Akibat semua kejadian ini Padahal ia sedang mengandung cucu kita Cucu kita satu-satunya, Pak Dari CCTV di rumah kita Terlihat Kirana pergi dengan taksi Orang papa sudah menelusuri ke provider taksi tersebut Didapat data-data Bahwa Kirana menuju sebuah rumah kos di Bekasi Ketika ditelusuri ke rumah kos tersebut Memang ada pemesanan kamar oleh Kirana Tapi ternyata Kirana tidak pernah datang ke situ Padahal ia sudah membayar Untuk masa sewa tiga bulan Entah apa maksud Kirana Membayar kamar kos itu Dan entah kemana dia pergi Semua masih dicari Kita hanya bisa berdoa Semoga Allah mengembalikan mereka pada kita Raf, Kirana, dan cucu kita Selesai menunaikan sholat tuhur Alfian menerima telepon dari nomor Raf Hatinya dipenuhi rasa bahagia Akhirnya Sang putra menghubunginya juga Selamat siang Loh Bukan suara Raf Selamat siang Alfian menjawab penuh keheranan Kami dari kepolisian Mobil plat Baru saja mengalami kecelakaan Di tol dalam kota Ada satu pengemudi Dan satu penumpang di dalamnya Kami menemukan ponsel ini Dan mencoba menghubungi Anda Karena nomor Anda Paling banyak menghubungi nomor ini Alfian merasa Pandangannya penuh bintang Tapi ia menguatkan dirinya Saat ini ia sendirian Istrinya sedang sakit Sekarang putra kesayangannya Mendapat kecelakaan Dirinya harus kuat Demi orang-orang tercintanya itu Ya Allah Kau tambah lagi cobaan untuk kami Beri kami kekuatan Untuk menjalaninya Ya Allah Dan tolong beri solusi terbaik Untuk semua permasalahan ini Sekarang Kedua korban ada di mana Pak? Masih dalam proses evakuasi Karena posisi korban terjepit badan mobil Butuh waktu agak lama Untuk mengangkat korban Tolong bawa ke rumah sakit Sentra Medica Kebetulan istri saya Juga tengah dirawat di rumah sakit ini Polisi berjibaku Mengeluarkan kedua korban kecelakaan itu Karena tubuh mereka terjepit badan mobil Yang berbenturan keras Dengan tembok pembatas jalan Sesuai permintaan Alfian Kedua korban dibawa ke rumah sakit Sentra Medica Ternyata Rai Sudah meninggal di tempat kejadian Sedangkan Raph mengalami remuk tulang pahu Dan sebelah lenganya Kondisinya tidak sadar Polisi juga menemukan Hasil pemeriksaan laboratorium Sebuah rumah sakit Ketika dikonfirmasikan pada dokter yang merawat Raph Rupanya itu hasil periksaan Raph Yang menyatakan Bahwa dirinya terinfeksi virus Alfian terduduk lemas Mendapati semua kenyataan itu Kepergian Kirana sudah membuat keluarganya kelimpungan Lalu kepergian Raph Saat dirinya terbakara marah dan putus asa Yang berakibat kecelakaan fatal Dan meranggut nyawa Rai Kini sebuah kenyataan Yang lebih memilukan Harus mereka hadapi Yaitu putra kesayangan mereka Terinfeksi virus ganas tersebut Belum lagi Firda Istrinya masih belum pulih dari cedera Akibat jatuh dari tangga Beruntung Henrawan Adiknya Serta beberapa pegawai kepercayaannya Segera datang menemaninya Mereka segera berbagi tugas Orang tua Rai yang berada di Suis Segera dihubungi Mereka mengatakan Akan segera terbang ke Jakarta Tapi mengingat Lamanya penerbangan Suis Jakarta Maka orang tua Rai minta tolong Agar jenazah anaknya segera dimakamkan Tanpa menunggu kedatangan mereka Maka Henrawan Segera mengurus Penyelenggaraan jenazah Rai Sampai selesai pemakaman Alfian menyempatkan diri Hadir di pemakaman Rai Ia tidak bisa membawa Istrinya ke pemakaman Karena kondisinya yang belum pulih Sementara Ralf Masih belum sadar di ruang ICU Yang terpisah dari ruang lainnya Alfian terpekur di sisi makam Rai Melantunkan doa untuk Rai Semoga Allah mengampuni segala dosanya Dulu ia pernah sangat menyayangi Rai Yang menjadi sahabat Ralf Tapi kemudian mereka marah Karena hubungan kedua anak-anak itu sudah menyimpang dari kewajaran Kini Rai telah pergi untuk selamanya Walau mereka pernah sangat marah Karena hubungan terlarang itu Tapi pada akhirnya Kemarahan itu luruh Ia mencoba memahami Bentuk kasih sayang Ralf dan Rai Bersama Rai Ralf pernah merasa sangat bahagia Setelah ini Akankah Ralf bisa menemukan kebahagianya kembali Ralf yang malang Tak ada lagi Rai Yang disayang dan menyayanginya Ditambah lagi kondisi dirinya Yang berkemungkinan cacat permanen Akibat hancurnya tulang bahu serta lengannya Lalu ia harus hidup dengan cap penderita Yang sampai saat ini dibandang mengerikan Sekaligus memalukan Paling sebagian besar masyarakat Istri dan jalan anaknya pun Sudah pergi meninggalkannya Bersambung